Waaww Halo guys, balik sama gue Revisi di Games Roblox Indonesia Dan hari ini kita akan melanjutkan game City Life Tycoon Oke teman-teman, jadi kita hari ini akan melanjutkan game City Life Tycoon Tapi sebelum itu, gue mau minta tolong ke kalian untuk pencet tombol like, komen, dan subscribe Oke guys So, di episode lalu Oh, uang kita ini udah banyak banget ya Nah, uang kita sudah hampir sekitar 16 juta ya Jadi disitu ada 15 juta sekian 15 juta sebaratusan ya Nah, teman-teman, jadi di episode lalu itu Buat teman-teman yang belum nonton ya Gue kasih tau sedikit ringkasan di episode lalu Jadi gue itu kemarin ada bangun Tuh, disitu tuh ada car dealership ya Dan juga gue ada Dapetin satu mobil Nissan GTR ya Karena gue sudah membuat car dealership Jadi kita dapat Nissan GTR di sebelah situ warna merah Mungkin teman-teman yang udah nonton mungkin udah pada tau dan yang belum nonton silahkan kalian nonton episode lalu, oke? Dan juga kemarin ada bikin pom bensin, terus juga ada bikin toko gitu, The General Store gitu Kayak sejenis Indomaret gitu-gitulah ya teman-teman ya Nah, hari ini kita akan lanjutin lagi Jadi Mana nih? Kok disini gak ada pelang apa-apa ya? Oke, nah teman-teman Disini sudah ada buy door ya Ini harusnya sih sudah 16 juta dolar Oke Kita lanjutin buy door disini Unlock after buy store katanya gitu Oke, ini banknya digedein lagi Buy wall Buy wall Buy wall lagi disini Terus buy roof disini Decoration Kita dapat apa disini? Buy safe Nah Apakah safe ini membantu kita untuk menghasilkan uang? Gue kurang tau Tapi disitu warna hijau Biasanya yang warna hijau itu membantu kita untuk menghasilkan uang ya Dan mudah-mudahan aja membantu kita untuk menghasilkan uang Karena Kita butuh uang banyak ini Untuk membangun kota kita yang lebih bagus lagi Karena disini banyak banget update-annya teman-teman ya Jadi di episode lalu itu gue mendapatkan Eh bukan, bukan di episode Di deskripsi itu Terakhir update-nya itu adalah update tentang Adanya penambahan Tempat usaha lagi Bukan tempat usaha sih Atau fasilitas umum Yaitu pemadam kebakaran Cuman kayaknya kita masih jauh deh buat melangkah ke sana ya Yang dekat-dekat dulu aja Oke Gue penasaran nih Gue butuh sama Nissan GT-R Kita disini Supaya kita bisa jalan-jalan keliling-keliling Untuk menambahkan lagi fasilitas-fasilitas umum Atau toko-toko yang akan kita buat di kota kita yang cantik ini Yoi Oke Mana nih mobilnya Mobilnya tuh gak bisa di spawn langsung di depan Bang apa ya Harus jalan kaki dulu Kesini gitu Ya kan padahal ada cara yang gampang Tinggal bawa pickup kesini Dasar gue aja yang gak ngeh gitu kan Oke kita coba keliling dulu sebentar disini Nah kemarin itu ada disini Cuman ya Cuman Ya kemarin itu Karena uang kita gak cukup Karena ngumpulannya juga lumayan lama Jadi Untuk disini roofnya kemarin itu belum gue pasang temen-temen Nah Pompensinnya ya Nah jadi disini baru kita bisa pasang Pompensinnya Gas station Dan juga store Nah jadi untuk sekarang Kayaknya disitu ada merah-merah deh temen-temen Kayaknya kita kesana Supaya kita bisa melanjutkan lagi gitu kan Nah Nyangkut kocak mobilnya Oke ini Nissan GTR Kenceng banget sumpah Mobil dibanding naik truck yang disitu Yang di bank Oke kita disuruh bangun police station disini Wuhuu Kantor polisi Disini ada front desk Ada buy officer Buy officer lagi Buy officer lagi Waduh Ya disini jadi ada mesin pencetak uang kita lagi Polisi disini menghasilkan uang untuk negara Ya mantap ya Buy carpet Buy wall Terus buy door Ini harganya juga sudah lumayan mahal-mahal ya Yang gue perhatiin tadi tuh harganya sudah mulai Satu dinding itu 200 ribuan Mahal banget Tuh Mudah-mudahan uang kali ini cukup ya temen-temen ya 16 juta dolar Mudah-mudahan cukup untuk membangun hari ini Bangun-bangunin apa aja gitu kan Oke ada roof nextnya Terus juga ada seating tempat kursi Mungkin tempat ngantri orang-orang tuh kan Buy lockers Terus juga disini ada buy lockers lagi Dan mudah-mudahan lebih detail disini Karena dibagi gue Kalau yang di Untuk Apa Car dealership tuh kurang-kurang-kurang-kurang detail gitu Karena kayak cuma satu lantai doang Dan sebelahan sama Showroom gitu Itu bengkelnya ya Buy workstation Dan disini ada senjata dong Ada shotgun, ada handgun gitu kan Mantap cuy Nah ini Workstation ini buat pantau Kalian nih yang suka ngelanggar lampu merah gitu Ini ada tiga monitornya nih Pantau terus kan Buy wall TV Buy police badge Mana ya police badge-nya kok gak muncul Police badges lagi Oh disitu ada buy plans Terus disini buy lights Ini kayaknya juga cuma satu lantai Ini kantor polisinya Langsung banget ya Bebins Terus buy cells Ada penjara dong Buy cell door Wow Bisa bikin penjara cuy disini cuy Bisa bikin penjara cuy disini cuy Mantul Ini buat Kalian nih yang Suka ngelanggar lampu merah nih Dari sini nonton Eh nonton lagi Lihat CCTV-nya gitu kan Terus kalau yang ngelanggar Gak mau bayar rendah Dimasukin kesini nih Mampus Buy jail wall Terus jail wall lagi disini Ada jail wall lagi Bell jail roof Buy middle wall Waduh Sekat cuy Ya Gue baru bilang Hampir kita ke kunci kan Gue kira gak bisa dibuka lagi Dan uang kita sisa 1,8 juta Cepet banget ya Padahal gue ngumpulin uang 16 juta itu lama banget Tapi ngabisin itu bentar banget gitu Game ini itu bener-bener kelewatan sih Buy decoration by lights Oke jadi ini penjaranya ya Cukup mengagumkan Gede Gitu kan Besar Bersih Ranjangnya pake ranjang yang mahal Terus ada lemari gitu Terus disini ada Washtafel Terus ada toilet disini Ada kotak sampah Enak ya penjara kayak gini ya Bersih gitu kan Gue rasa orang-orang pada mau kayak disini Yang pengangguran-pengangguran gitu Kayak buat kesalahan aja gitu kan Daripada mereka bayar Beli rumah gitu atau apa gitu Mending kayak gini Gratis Bersih gitu kan Tuh Joy Oke sekarang kita bakalan ke depan Ada parking lot disini Seharga 500 ribu Dan ada buy flag juga disini Gila Sumpah 16 juta aja gak cukup nih Gimana nanti untuk ke depannya Nextnya ya Berarti gue harus ngumpulin sekitar 20 jutaan Nanti bisa 30 juta mungkin Buy police car cuy 1 juta dollar Oke Tuh Apa ini Ada lantai ke atas Coba kita naik Disuruh beli tangga lagi Banyak banget tangganya cuy Apakah di atas ada helipad Hmm Kayaknya gak ada ya Helipad kayaknya cukup ada disitu deh Yang di skyscraper deh Oke ini uang kita masih kurang Disini uang kita sisa 236 ribu Padahal gue udah ngumpulin tadi Dengan yang ditambah-tambahin Dengan yang terakhir Yang tadi disini ambil Itu hampir sekitar 1 juta Berarti gue udah ngumpulin sekitar 17 juta dollar Dan masih belum cukup Untuk semuanya guys Oke Ya Jadi kalau kalian mau bikin police station Mau bikin kantor polisi Itu kumpulin lah sekitar 20 juta dollar Kemungkinan ya Mungkin Karena 17 juta dollar Ditambah tadi Ini 400 17,5 juta Itu masih kurang Nah ini kita buy ladder lagi 300 ribu Entah di atas Ada apa lagi pasti nanti Oh ada helikopter PET Ternyata bener guys Seperti kita bakalan dapet 2 helikopter dong disini Pertama helikopter yang di skyscraper Terus kedua helikopter yang Yang di ini Apa namanya Yang di kantor polisi gitu Keren juga ya Alright teman-teman Berarti kita harus kumpulin uang dulu Dan kita harus menunggu Dan sambilan nanti gue coba kebut-kebutan di jalan gitu kan Sebagai Wali kota Mayor yang Taat dengan aturan Kita harus kebut-kebutan Buat mencari uang gitu Lewat lingkaran-lingkaran kuning ini Ya Oke Kita akan ketemu lagi Setelah kita sudah kaya Oke teman-teman Jadi sudah terkumpul Sekitar 2,7 juta Dan mudah-mudahan cukup Untuk menyelesaikan Semua Yang ada disini Gitu kan Oke Pertama-tama kita beli poliskar dulu Kita lihat poliskarnya Rada sedikit ini ya Rada sedikit loading-loading Buffering gitu ya guys ya Kita cek Ini mobil apa ya Kalau feeling-feeling gue sih Ini mobil jadi mobil-mobil Chevrolet gitu deh Iya gak sih Ya Loadingnya lama Kalau begitu kita naik dulu ke atas Kita selesaiin dulu yang di atas Yap Kalau gak mau naik tadi Oke Sudah naik ke atas Kita bakalan beli helipad Yang seharga 750 ribu coin Oke Helipad Oke Ternyata gak dapet helikopter ya Cuman dapet helipadnya aja Gitu ya Karena helikopternya cukup satu Kata developernya gitu Yang disitu aja Jadi kalau misalkan mau landing Disini Di polis station itu bisa Tapi pakai helikopter yang itu Ya kan Nah landingnya disini bisa Helikopternya gak dapet gitu Katanya Ya sudah lah Dan ya berarti cukup Uang kita dengan Ya tadi Kurang lebih berarti Sekitar 20 juta 20 juta dolar ya Karena tadi Ya 18 juta Ya 18 juta 19 juta Kalian ngumpulin Sekitar 20 juta dolar Ya baru bisa lah Ya untuk Ngebuat Ini semua Dan ini gue mau coba respawn Karena disini Gambarnya cuman abu-abu gitu Apakah memang mobil polisinya abu-abu gitu Gue juga kurang tau ya guys Tapi seharusnya sih Seharusnya ya Seharusnya Pasti ada Warnanya gitu Cuman ini kayaknya Ya kayaknya sih abu-abu sih Dari yang gue perhatiin juga Dari yang gue perhatiin barusan Ini mobil truck Emang warnanya tuh hijau semua Terus misalkan Nissan GTR nya juga tadi Warnanya tuh merah semua Dan Ini Polisi Warnanya abu-abu semua Berarti make sense Masuk akal ya temen-temen ya Oke kalau kayak gitu Kita bakalan coba Naik mobil polisi dulu disini Temen-temen Mudah-mudahan Mobil polisinya ngebut Kenceng ya kan Lebih kenceng dari Nissan GTR Kemarin gue lupa lagi GTR itu Top speednya berapa ya Lupa Ini mobil polisi nih Bisa kita pake top speed nih Iseng-iseng nih ya Mobil polisi ini pake buat kebutan ya Pinter banget ya Oke Ini mobil polisi Test drive pertama Ini kayaknya mobil Chevrolet gitu Sepertinya ya Kalau misalkan salah Silahkan koreksi gue guys ya Oke kita coba tes dulu Ngebutnya sampe berapa nih Tapi kayaknya ya Disini lebih lambat kayaknya Daripada Nissan GTR Dan juga handlingnya Lebih gampang dikendarain Mobil polisi gitu Ya emang Fix temen-temen Ini lebih cepet Atau lebih kenceng Nissan GTR jauh sih Ini kalau misalkan gue ngebut Di jalan dikejar polisi Pake mobil kayak gini Gue bawa Nissan GTR gitu Itu gak bakal terkejar Tapi lebih enak dikendarain sih Jadi kalau misalkan gue disuruh pilih ya Disuruh pilih Bawa truck Atau bawa Nissan GTR Sama bawa ini Gue masih pilih bawa ini temen-temen Lebih Lebih gampang buat disetir gitu Lebih gampang buat dikendarain Ya sejauh ini Berarti mobil favorit gue Masih mobil pak polisi ini cuy Ya Oke ini Ini kemarin kalau gak salah Sekali nambah 8 ribuan Aduh 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 Kalau sekarang itu 9.700 Temen-temen Kayaknya gue salah jalan deh Iya gak sih Iya Kayaknya salah jalan deh Kantor polisi gak ada disini cuy Kayaknya salah jalan deh Ya kan sebelah situ seharusnya ya kan Salah kota kita Pintar sekali Oke kita bakalan pulang Gue mau ngecek lagi Nextnya ada proyek apa ya Kita tuh warna apa sih Red city kan bener kan Oh bukan Blue city Bambang Nah yang ini Salah Next proyeknya ada apa lagi ya Karena disini terakhir Post polisi Setau gue nanti ada hospital Terus juga nanti ada pemadam Kemadam kebakaran Dan juga ada arcade Arcade tuh kayak temzone gitu Cuman kayaknya Masih panjang buat yang arcade Sama buat yang Pemadam kebakaran Karena last update itu Pemadam kebakaran temen-temen Nah ini Disuruh by road Kita coba by roadnya dulu Jalan ke Oh laras itu cuy Oke kita coba jalan Kita coba telusurin dulu sedikit Dan Dan disana juga ada merah-merah Wait Wait Jadi disini ada dua jalur Temen-temen yang bisa kita Buat gitu ya Coba kita lihat disini Kita coba by road dulu Nah disini After finishing gas station Kita tuh bisa unlock disini Nah Kemana itu ya Oke kita pantau-pantau sedikit Kita spoiler-spoiler sedikit disini Sebelum kita lanjut ke episode selanjutnya Gue penasaran disini Dia bakalan buat apa gitu ya Apakah dia bakalan nyambung ke bawah Atau lewat saja Eh klons Mobil gue Oke Jadi disini buat flyover gitu Temen-temen kayak buat jembatan Layak mobil gue Ngelungsur Untung gak jatoh Jatoh tadi naik apa Kita pulang Ayo jalan cuy Disuruh expand land Seharga 750 ribu Dan mungkin kita Untuk hari ini Belum Bakalan untuk Nge-expand land Kemungkinan gue bakalan Turun ke bawah dulu Disini kita bakalan Melanjutin Jalan yang di bawah situ Kayaknya itu lanjutin by road lagi deh Ya Itu coba ya Eh eh Oh gak mau naik deh Eh eh Langsung aja ya Bar-bar aja ya Lompat ke bawah Nah Dia baru jalan Dan jatoh Pinter sekali Oke guys Jadi disini juga Expand land Dan harganya itu lebih mahal 1 juta dolar Disini expand land ya Dan kemungkinan Kemungkinan Yang bakalan jadi next project kita Di kota kita ini Kemungkinan yang bakalan Lanjutin dari flyover ini Temen-temen ya Karena disini lebih murah Ini lebih mahal Berarti ini next update Sepertinya sih gitu Dan ini mungkin Kita bakalan selesain Setelah kita expand land Di sebelah sana Dan menyelesaikan project Di sebelah sana Oke Dan hari ini Nampaknya cukup Sampai disini dulu temen-temen Dan terima kasih Buat temen-temen yang sudah nonton Jadi hari ini Kita sudah bangun Satu police station Dan kita mendapatkan Satu mobil Polisi Dimana Gue lebih suka Mobil polisi ini Dibanding Nissan GTR Yang kemarin kita dapat Karena Nyetirnya juga lebih gampang Temen-temen Apalagi buat keliling-keliling Kota ya kan Itu lebih gampang Dan lebih Ya lebih bisa dikendarain Di dalam kota gitu kan Dan guys Sekali lagi Terima kasih buat temen-temen yang sudah nonton Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe So see you guys Di the next video Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya